Hai pelati timnas Indonesia Sintayong memiliki sebuah permintaan menjelang laga timnas Indonesia versus Australia sebagai informasi duel antara timnas Indonesia versus Australia bakal terlaksanakan di stajion utama Kelora Bung Karno pada 10 September 2024 ini merupakan matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia timnas Indonesia dan Australia membawa bekal yang berbeda tim Aswan Sintayong baru saja menunjukkan penampilan impresifnya dengan mencuri satu poin dari kandang Arab Saudi duel antara timnas Indonesia versus Arab Saudi berakhir seri satu-satu Hai di sisi lain Australia harus menerima kenyataan bahrain mencuri tiga poin dari kandang Australia dengan skor 01 sementara itu Sintayong berniat menambahkan penderitaan Australia untuk mewujudkannya pelati asal Korea Selatan itu memiliki satu permintaan supporter timnas Indonesia datang dan memenuhi stajion utama Kelora Bung Karno pada saat pertandingan Indonesia versus Australia Sintayong berharap hal tersebut dapat membantu menurunkan mental para pemain Australia jadi saya mohon ramaikan pertandingan kata Sintayong dan kami akan memberikan yang terbaik melawan Australia kami akan menghadapi Australia di GBK jadi kepada semua fan kalian bisa datang terus dukung para pemain berikan dukungan terbaik sebisa yang kalian bisa hal itu akan menjadi kekuatan buat saya buat para pemain yang tentunya diharapkan kita semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik kata Sintayong timnas Indonesia berpeluang mempunyai kelas main grup C apabila mampu mengalahkan Australia sekuat Garuda saat ini menempati peringkat keempat dengan raihan satu poin posisi puncak grup ini ditempati di Jepang dengan tiga poin bahrain berada diurutan kedua dengan jumlah poin yang sama posisi ketiga dihuni oleh Arab Saudi dengan satu poin sedangkan Australia harus tercecer diurutan kelima dan dasar kelas main ditempati oleh Cina laga melawan Australia menjadi tantangan berat bagi sekuat garda apalagi tim negeri kangguru tersebut saat ini menempati peringkat 25 dunia namun jika Indonesia bisa berhasil meraih imbang atau kemenangan itu akan sangat berpengaruh di ranking timnas kita jika bisa mengalahkan Australia timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 21,7 poin di ranking FIFA bahkan hasil imbang pun akan memberikan tambahan 8,57 poin sementara kekalahan hanya akan mengurangi poin 3,93 jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Terima kasih. Terima kasih.